Online, media, elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini sudah selesai, ada 5 penggugat. Perkara nomor 40, perkara nomor 41, 46, 50, dan 54. Khusus partai buruh adalah perkara nomor 50. Semua 5 perkara ini dinyatakan kalah. Atau dengan kata lain, uji vermi yang digugat oleh 5 penggugat, khususnya partai buruh adalah kalah. Dengan kata lain, undang-undang cita kerja dinyatakan konstitusional. Tidak ada cacat buruh. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan diambil oleh partai buruh setelah aksi hari ini, yaitu yang pertama, sikap kita adalah menolak keputusan MK. MK telah mengabaikan rasa keadilan. Bila rasa keadilan di ruang-ruang sidang MK tidak kami dapat, maka bisa dipastikan. Jalanan adalah cara kami. Para buruh, petani, milayan, dan kelas pekerja untuk mencari keadilan. Aksi-aksi akan dilanjutkan. Bahkan kami mempersiapkan aksi yang lebih besar. Nanti Ibu Meriden, Presiden SPM akan menjelaskan. Yang kedua, kami menduga ada konspirasi politik. Baunya terlalu menyengar. Yaitu penggantian Hakim Aswanto oleh DPR dengan tiba-tiba. Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi biasanya karena dua hal. Karena sudah dua periode atau pensiun. Hari ini Hakim Aswanto tidak ada salah apa-apa. Hari ini ternyata jawaban dari Tuhan. Hakim Aswanto adalah satu di antara lima Hakim yang kemarin setuju untuk memenangkan buruh. Yaitu inkonstitusional bersarab. Yaitu keputusan nomor 91 tahun 2020. Lima, Hakim Aswanto satu di antaranya. Empat orang lagi tadi jelas. Yaitu Pak Saldi Isra, Ibu Eni Nurbanisi, Bapak Suhartoyo, dan Bapak Wahid Udi. Tadi tiba-tiba Hakim Aswanto digantung oleh Hakim yang baru ini. Berubah menjadi sekarang empat lima. Empat menyatakan inkonstitusional tetap. Lima sekarang menyatakan konstitusional terhadap penonton kita kerja. Jahat. Politik telah mewarnai MK. Hakim MK tidak lagi bersikap negarawan dan bersikap menegakkan konstitusi. Bagaimana kami akan percaya dengan Hakim? Kalau DPR sana, partai-partai politik yang ada, mereka mengendalikan MK. Dengan keputusan lima. Kami mengucapkan terima kasih pada Hakim Aswanto yang sudah diberhentikan. Kami terima kasih Bapak Saldi Isra, Ibu Eni Nurbanisi, Bapak Suhartoyo, Bapak Wahid Udi. Buruh tidak akan melupakan. Dan lima Hakim ini akan kita laporkan. Yang menyetujui konstitusional dan cipta kerja ke MKMK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hari-hari ke depan, Mabak Nasional akan dipersiapkan. Lima juta buruh stop produksi. Seratus ribu pabrik akan berhenti. Nanti akan dijelaskan oleh pemerintah. Termasuk ada kita menuntut kupah. Apinya telah membara. Kalah uji formil. Tapi kita akan melanjutkan uji materi. Uji materi akan kita lanjutkan. Outsourcing, kupah murah, outsourcing sumur hidup, karena kontras sumur hidup, pesangun murah, PHK, tanah yang dirampas, boleh impor saat mesimpanan raya. Itu yang kita lakukan, Mabak Nasional. Lima juta buruh stop produksi. Bung Riden, silakan tentang upah minimum. Baik, terima kasih kawan-kawan media. Tentu hari ini kami sudah menyaksikan langsung apa yang harus dijelaskan. Malah, sikap kami, saya Riden, sebagai presiden FSPMI, juga sebagai vicepresiden. Bidang perbijakan publik dan politik KSPI, saya akan mengkonsolidasi. Kami buruh secara konstitusional sudah melakukan perlawanan, sampai hari ini kita memaafkan jiar. Tapi rupanya Majlis Hakim tidak mendengar apa yang sudah kami lakukan secara konstitusi, maka tidak ada pilihan lain. Saya akan konsolidasi kepada seluruh anggota, hampir pasti nanti kita akan melakukan bobok kerja secara nasional. Bahkan video-video setiap perusahaan-perusahaan PUK-nya sudah melakukan itu. Dalam waktu dekat, saya akan konsolidasi bersama kawan-kawan gerakan buruh lain tentu. Maka hampir pasti Majlis Hakim tidak mendengarkan maka jalanan, bobok kerja itu adalah pilihan kami. Yang kedua tentu upah minimum UMK tahun 2024. Sekali lagi, melalui media ini saya ingin menyatakan sikap. 15% sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. 15% adalah sangat rasional. 15% adalah sangat-sangat manusiawi. Untuk itu, kami pastikan ketika Bupati, Gubernur tidak lagi mendengar aspirasi kami, maka sudah hampir pasti kita tidak ada pilihan lain. Totalitas, totalitas, maka kita akan turun ke jalan, stop produksi. Terima kasih. Terima kasih ya kawan-kawan semua ya. Sehat selalu. Kita doa bersama. Pak. Saya ada pernyataan, secara personal ini, dan partai buruh atau kelompok buruh ini adalah sekejauhan terhadap Hakim MK yang baru. Ini bisa dipulangkan tanggapan? Hakim MK yang menggantikan Hakim Aswanto menjelaskan kepada tadi, berubah yang tadinya, perkara keputusan nomor 91 2020 memenangkan buruh dan partai buruh dan kelompok buruh dan kelompok buruh dan seperti yang lain. Sekarang kita laksan. Akibat berbalik, 45. Nanti kita sudah bisa baca. Pengganti Hakim Aswanto inilah yang mengakibatkan buruh kalah. Kita akan lawan. Kita akan melaporkan ke lawan. Kapan, Pak? Melaporan? Melaporan ke apa? Eh, hari setelah. Dua hari setelah ini, sehari Rabu atau kebis. Dan, apa namanya, judicial review tentang uji material kita masukkan hari Senin depan. Jadi, akan ada demol lebih besar lagi? Demol lebih besar lagi, tadi sampaikan oleh Bung Riden, dan bahkan mempersiapkan ngobok nasihatkan. Bang, soal wacana ngobok nasihatkan, bang? Mungkin sekitar akhir Oktober atau awal November. Oke ya. Terima kasih ya, kawan-kawan. Terima kasih. Kalau nggak lo outsourci semua lo. Ya, terima kasih. Barok, silakan lo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.